Halo people with the spirit opening, selamat datang di kelas website development menggunakan Laravel 11. Di sini kita akan belajar bersama mulai dari awal untuk membangun sebuah projek website yang digunakan orang-orang untuk membuka penggalangan dana dan juga memberikan dana tambahan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi di sini kita akan mulai dari memahami sebuah brief project sehingga kedepannya nanti ketika kita bekerja sebagai freelancer atau full time kita memiliki sebuah kealian dalam memahami brief terkait projek apa yang ingin kita bangun. Sehingga kalau kita sudah ahli nanti projeknya juga ketika dibangun lebih lancar lagi. Dan di sini kita akan membuat beberapa user seperti super admin dan juga para penggalang dana atau fundraiser. Setelah memahami brief kita akan diberikan user flow dan juga sebuah ERD jadi user flow ini untuk membantu kita dalam memahami bagaimana projek kita bekerja nantinya mulai dari sebagai super admin, fundraiser, atau seorang donatur. Selanjutnya kita juga akan diberikan sebuah ERD dan ERD ini adalah sebuah blueprint database yang akan kita bangun karena projek yang akan kita bangun akan terintegrasi dengan database MySQL. Dan di sini kita akan mengetahui bagaimana cara menyusun database tersebut sehingga ketika kedepannya nanti apabila kita bekerja dengan developer atau programmer lainnya itu mudah diperbaiki apabila ada error dan juga mudah diperbesar karena kita memiliki struktur database di sini sebagai blueprint. Dan selanjutnya di sini kita akan menggunakan framework PHP yang populer yaitu adalah Laravel versi 11. Di sini Laravel telah menyediakan beberapa fitur sehingga proses pengembangan website kita menjadi lebih cepat dan juga lebih aman tentunya. Baik, selanjutnya di sini saya akan coba memperagakan sebagai seorang calon fundraiser yang ingin membantu korban yang sedang kena bencana alam. Jadi pertama saya daftar akun terlebih dahulu. Oke, di sini sudah lengkap tinggal register aja. Selanjutnya kita bisa menuju kepada halaman fundraiser dan kita bisa mengajukan diri untuk menjadi seorang fundraiser. Dan di sini statusnya akan pending ya. Jadi kita harus login terlebih dahulu menggunakan akun super admin. Oke, di sini saya coba menggunakan akun super admin yang sudah kita buat pada kelas ini nantinya. Jadi login, setelah itu masuk kepada fundraiser. Dan di sini ada data baru yaitu adalah Sabrina yang mengajukan diri sebagai seorang fundraiser. Jadi bisa kita approve. Dan apabila sudah kita approve, Sabrina ini memiliki sebuah akses untuk membuka penggalangan dana terbaru. Oke, selanjutnya di sini saya coba login lagi sebagai Sabrina yang baru saja tadi di-approve menjadi seorang fundraiser. Nah, kalau sudah di-approve, dia fiturnya seperti ini. Ini berbeda ya dengan akun baru ketika Sabrina ini mendaftar. Nah, di sini kita bisa bikin fundraising terbaru. Oke, di sini sudah diatur seperti ini foto kebakarannya. Terus ada target yang dibutuhkan. Di sini 50 juta. Kategorinya natural disaster ya. Terus di sini ada keterangan dari fundraising tersebut. Jadi kita add new fundraising. Dan di sini kalau kita lihat datanya sudah berhasil terbuat. Lalu kalau kita view details, dia belum disetujui oleh super admin. Jadi tidak sembarangan orang bisa membuka galang dana. Harus disetujui dulu fundraising tersebut. Agar tidak fiktif. Oke, di sini saya coba login sebagai super admin. Lalu masuk ke menu fundraising. Di sini ada yang terbaru ya. Kalau kita rasa sudah oke, tinggal di-approve. Dan kalau di-approve, ini baru bisa menerima donasi tambahan dari orang-orang. Dan kalau kita lihat pada dashboard sebagai fundraiser di sini, tulisannya juga sudah aktif. Dan apabila sudah aktif, dia baru bisa muncul pada halaman depan seperti ini. Oke, jadi kalau belum aktif, dia tidak akan muncul. Dan apabila setelah disetujui adanya tipo, di sini bisa kita ubah datanya sebagai seorang fundraiser. Kita edit aja. Misalnya di sini kebakaran 10, sorry, seribu rumah. Terus di sini ternyata hanya butuh 15 juta. Kategorinya natural disasters. Kita update. Dan kalau kita refresh lagi, di sini sudah berubah seperti ini. Oke? Oke, pada kali ini kita akan coba berperan sebagai seorang donatur yang memberikan dana tambahan kepada korban bencana alam. Dan di sini kita pilih salah satu, lalu send my support. Misalnya kita ingin donasi 500 ribu. Nah, di sini kita transfer secara manual kepada rekening pemilik website ini ya. Lalu di sini bisa kita isi data diri kita. Jadi di sini bisa kita isi dengan nama, nomor HP, bukti transfer. Terus di sini ada catatan tambahan untuk korban bencana alam tersebut. Lalu bisa kita confirm my donation. Nah, sekarang kita akan diarahkan kepada halaman details kembali. Lalu, apabila kita di sini lihat pada bagian fundraising, lalu kita view details, di sini belum ada donasinya, walaupun tadi kita sudah memberikan donasi. Mengapa demikian seperti itu? Karena donasi tersebut harus di approve terlebih dahulu oleh super admin. Lalu di sini saya coba login sebagai seorang super admin. Terus masuk kepada donators. Di sini ada donasi yang sudah kita berikan dan perlu kita cek dulu. Oh, ternyata beneran sudah transfer. Baru kita confirm. Apabila sudah kita confirm, pada bagian sini dia akan update 500 ribu dari 15 juta. Dan pada bagian details di sini juga sudah terupdate seperti ini. Ada namanya. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini tinggal kita tambahkan saja. Misalnya kita ingin donasi lagi. Di sini kita kasih donasi 1 juta. Terus-terusan sampai mungkin nanti sudah mencapai angka 15 juta. Nah, di sini tadi saya sengaja mengubah targetnya dari 15 juta menjadi 300 ribu ya, agar lebih cepat saja. Selanjutnya, kalau misalnya sudah mencapai target, orang-orang tidak bisa memberikan donasi tambahan. Jadi buttonnya itu akan hilang seperti ini. Dan di sini statusnya masih in progress. Lalu, kalau kita login sebagai seorang fundraiser, di sini sudah kelihatan bahwa kita mencapai target dan kita bisa melakukan proses withdraw donasi tersebut. Jadi di sini kita coba klik withdraw, request withdraw. Oke, statusnya masih pending. Dan kalau kita login sebagai seorang super admin, kita lihat pada bagian withdrawals, di sini ada yang request, yaitu adalah Sabrina. Kita klik. Oke, di sini ada korban kebakaran rumah. Dan kita sebagai super admin, kita perlu melakukan transfer uang donasi tersebut kepada rekening Sabrina. Oke, di sini. Dan apabila sudah kita transfer sebagai perusahaan fundraising, lalu di sini juga kita sudah upload bukti pembayaran, kita confirm, dan statusnya berubah menjadi processing. Dan Sabrina sebagai seorang fundraiser, ketika dia view details, di sini dapat informasi bahwa uangnya sudah ditransfer. Dan kalau misalnya uangnya sudah ditransfer, tugas Sabrina sebagai seorang penggalang dana atau fundraiser, perlu mengirimkan uang tersebut kepada setiap orang yang mengalami korban bencana di sini. Dan apabila Sabrina sudah memberikan dana tersebut kepada setiap korban, Sabrina perlu melakukan proses update di sini. Dan di sini Sabrina akan menulis seperti ini, mereka menjadi lebih bahagia, terus ada catatan tambahan seperti ini, terus ada bukti foto bahwa Sabrina benar telah memberikan uang tersebut. Jadi kita update donation. Oke, statusnya berubah jadi delivered. Selanjutnya, kalau kita refresh kembali, di sini ada update. Oh, ternyata uang yang didonasikan oleh Angga 500 ribu itu sudah diberikan kepada penerima. Oke, seperti ini. Jadi memang untuk flow-nya sendiri menjadi lebih bagus lagi, seperti ini. Ketika orang yang sudah memberikan donasi, mereka jadi lebih tidak perlu khawatir kalau uangnya sudah diberikan. Nah, seperti ini. Oke, kebetulan ini fotonya sama ya, jadi kelihatan sama. Well, beginilah demo dari proyek kelas yang akan kita bangun. Jadi kita akan menggunakan Laravel versi 11. Nanti kita juga akan belajar desain database yang memiliki relasi yang cukup kompleks, sehingga ke depannya nanti kalau ada perbaikan itu juga lebih mudah lagi. Dan misalnya nanti proyek ini kalian ingin perbesar menjadi sebuah startup, juga itu menjadi lebih mudah lagi, seperti itu. Oh ya, sebagai tambahan lagi, kalau di sini itu kita proyeknya website, tapi memang bentuknya itu seperti mobile. Jadi ketika kita akses dari laptop, tampilannya akan seperti ini. Oke, jadi memang sengaja kita bikin versi mobile, agar ketika orang mengakses lewat laptop ataupun handphone mereka, itu tampilannya masih bagus seperti ini. Jadi kalau misalnya ketika perusahaan tidak memiliki budget untuk bikin aplikasi native, dan mereka hanya memiliki website developer, maka kita bisa menerapkan sebuah metode seperti ini, di mana tampilannya itu menyerupai seperti mobile apps ya. Oke teman-teman, jadi kalau kalian ingin belajarlah Laravel dan membuat proyek seperti ini, di mana kita akan membantu korban bencana alam, jadi silakan bergabung dan saya akan tunggu di kelas. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut, dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. PENALEE 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 Terima kasih.